Apakah kalian tipe bumil yang masih suka dandan? Apakah kalian sedang menyusui? Iya! Well, ini adalah produk yang pas buat kamu, Kodio! Produk yang aman banget untuk bleed sensitif, bahkan ibu hamil dan juga menyusui. Produk yang standar Eropa dan juga sudah teruji di Dermatologist. Lipopat cleansing oilnya bisa mengangkat makeup, sunblock, kotoran pada kulit dan juga melembabkan kulit dengan kandungan olive oil, hyaluronic acid, dan juga chamomile oil. Ini kalian bisa lihat ya, semua yang dipakai di muka gue itu adalah yang waterproof. Uh! Oh, gila sih ini mah. Terus kita bersihin ya. Dan gue usah repot-repot kita bersihnya pakai air aja, oke? Karena gue pengen double cleansing, jadi gue pakai brightening gel cleanser. Fungsinya bisa membersihkan kulit dan juga mencarakan kulit. Cleanser ini bebas dari kandungan sulfat, sehingga aman untuk segala jenis kulit, untuk ibu-ibu hamil, menyusui, dan juga kulit sensitif. Halo isa, balik lagi ya. Eh, belum pembukaan dari asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama datang di Beauty Playlist gue lagi. Kembali lagi, sudah selesai ya. Jadi tadi itu adalah singkat tutorial, nggak tutorial sih? Cuplikan dari review dan hasil dari produksi Claudio. Ini skincare beda pemirsa sama skincare-skincare yang lain, karena dia tuh punya peruntukan yang berbeda. Apa tuh bedanya bunde? Nah, bedanya itu adalah dia ini diperuntukkan untuk kulit yang sensitif, dan juga untuk ibu-ibu yang lagi hamidun, yang lagi prego, yang lagi buntiang, alias hamil pemirsa. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang lagi, eh, sama menyusui. Banyak banget nih yang komen di bawah, minta dicariin. Skincare, dan ini adalah skincare pertama yang gue temuin, yang direkomendasiin, dan bagus untuk ibu-ibu yang lagi hamil, menyusui, dan juga kulit-kulit sensitif. Nah, jadi ibu-ibu yang lagi pada nyariin pembersih muka, pembersih wajah, dan juga makeup remover, yang aman untuk ibu-ibu yang lagi hamidun. Nah, ini salah satu skincare yang gue temuin, yang sudah diuji di dermatologi. Dan kualitasi produk ini ternyata adalah standar Eropa. Terus juga kenapa bisa dibilang aman untuk ibu-ibu hamil, karena sudah menghilangkan atau, apa namanya itu ya, udah nggak pakai lagi di dalam produk-produk mereka itu, nggak pakai lagi 11 bahan yang bikin kulit sensitif, iritasi, kalau dipakai dalam jangka waktu panjang gitu ya. Ya namanya orang hamil, apalagi ya kan, apalagi ibu lagi nyusuin. Kan nggak, nggak cuma seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan ya kan, hampir setahun. Hamil itu hampir setahun. Setahun kurang tiga bulan. Nyusuin juga nggak cuma seminggu, dua minggu, say. Ini kayaknya, aduh dangdut banget deh, ini lampu gue. Bentar gue ganti dulu ya, belakang. Tidak, udah gue bener nih, pemirsa. Jadi udah begitu aja, jangan berubah. Oke, nggak berubah, dit. Nah ini gue sebutin ada 11 bahan-bahan yang nggak dimasukin di dalam kandungannya produk mereka ini, pemirsa. Yaitu ada fragrance alias wewangian, retinoid, salicylic... Ini mohon maaf ya kalau misalnya, apa namanya, pas gue keluarin bahasanya beda, nanti bakal gue taruh di sini. Karena mungkin dari pengucapan gue salah. Salicylic acid, kojic acid, terus arbutin, vitamin C, terus juga sul... Sul-sa apa nih? Sulfate. Terus taleg. Taleg kayak dibacanya ya. Essential oil, benzoyl peroxide, dan juga, bagaimana bacanya? Dye. Dye. Die. Nah, bagi kalian, nih ibu-ibu, kalau misalnya kalian punya sensitivitas atau kata dokter, nggak boleh pakai produk yang mengandung bahan-bahan tadi yang sebelas itu, berarti kalian cocok banget untuk pakai produk ini. Karena bahan tadi tuh yang gue sebutin, mereka nggak ada di produknya si Claudio ini, pemirsa. Jadi free dari sebelas bahan yang tadi gue sebutin itu. Dan si Claudio ini nggak cuma membersihnya doang kayak tadi itu, pemirsa. Sebenernya mereka juga ada kayak tadi tuh pembersih, terus juga toner, serum, brightening cream, terus juga tadi yang gue udah kasih tau, yaitu adalah si cleansing oil. Nah, mereka tuh sebenernya ada satu rangkaian, tapi di sini gue lagi nyobain yang cleansing oil sama brightening cleanser. Ibu-ibu nih ya, dan juga para wanita, kenapa gue nyoba si dua ini antara pembersih dan juga makeup remover-nya, karena kalau cuma kalian pakai makeup, walaupun kalian pakai skincare doang, itu juga tetap dibutuhin untuk double cleansing. Jadi kayak ibar kata, hmm, dua kali gitu dibersihnya pemirsa, karena kalau misalnya sekali, kita nggak tahu itu apa bersih beneran, apa nggak itu muka, ya kan? Atau nggak, mungkin ada cacing tanah atau ada kecambah masih ada, ya kan, di muka kita. Jadi kalau bisa, double cleansing pemirsa, double cleansing itu adalah dua kali nggak bersihin. Walaupun kalian pakai cuma skincare doang pemirsa, hari-harian, tetap dibutuhkan dua double cleansing ini pemirsa untuk memastikan bahwa wajah ini udah nggak ada pasir-pasir, nggak ada debuk, nggak ada kecambah, nggak ada toge, lagi di wajah, ya. Tapi nih, kalau kulit-kulit yang sensitif, yang punya kulit sensitif kayak gue, gue tuh tipikal orang yang kulitnya tuh oily. Mungkin kalau kalian udah pada ngikutin gue udah lama banget, udah nonton video gue udah lama banget, kalian tahu banget bahwa kulit gue adalah kulit yang bingung. Yang dia tuh kayak, bagaimana ya, ke kiri ke kanan, agak bingung juga gitu. Basically kulit gue adalah kulit yang berminyak dan juga sensitif, tapi kadang-kadang dia juga bisa jadi kayak badak gitu ya. Jadi dikasih apa gitu, di muka juga nggak ada efek apa-apa gitu, pemirsa. Padahal misalnya dikasih obat krim dokter yang udah tinggi banget gitu tingkatnya, kaget-kaget apa-apa di muka gue. Tapi kadang kalau misalnya dikasih yang dosisnya rendah, itu malah kayak yang langsung, bagaimana gitu muka gue. Jadi kayak, ini kulit gue juga kulit bimbang gitu, pemirsa. Dan juga kadang berlendir. Pembu apaan? Siput. Kita ngebahas dulu dari si makeup remover ini ya. Dia ini pemirsa, namanya adalah, aduh agak susah nih, Lipopile Cleansing Oil. Ini tuh lucu banget, warnanya tuh semua barangnya dia itu kayak serba warna kuning gitu, pemirsa. Which I like. Ini isinya 200 mili, pemirsa. Dan juga sudah terdaftar di BP POM. Dan ini gue nggak tau kalian, pemirsa. Sebenernya tadi itu, yang gue pake di sini, makeup gue tuh tebel banget. Gue pake foundation tebel, terus juga sini gue, gue kasih berewok-berewokan, kumis-kumisan, itu pake eyeliner yang waterproof. What? Terus juga alis gue, gue tebel-tebelin, tuh pake itu juga, eyeliner waterproof gue. Dan juga gue pake lipstick, tebelnya minta ampun, itu ya. Mungkin pake meteran kali ya. Buat ngukur kendalaman, tingkat si lipstick gue. Bener-bener, muka gue, makeupnya, udah nggak tau, udah tuh kiblatnya kemana. Dan waktu dibersih, ini langsung, meleleh, pemirsa. Nih, kalian lihat nih ya, muka gue tuh meleleh. Semua eyeliner di muka gue, di berewok, meleleh semua. Ya ini pemirsa, basically, emang mengandung minyak, dan ini gue suka banget, karena yang namanya pembersih, makeup remover yang mengandung minyak itu, dia bener-bener ngangkat makeup dengan, sangat sempurna pemirsa. Dan juga ada kandungan hyaluronic acid, dan juga chamomile oil. Jadi emang basic, dari si kandungannya dia ini adalah, minyak. Dia baunya normal aja, gak ada wangi-wangi parfum sama sekali, karena emang dia, basically, memang tidak mengandung yang namanya, pewangian fragrance free, gitu pemirsa. Ini dari kerdus. Ini dari kerdusnya aja udah ada tulisannya, fragrance free. Makanya, ya itu kayak tadi tuh, ditaruh di tangan, gak usah pake kapas-kapas, atau tisu-tisuan. Kalian taruh di tangan, terus diusap-usap ke seluruh wajah, kayak tadi gue gitu. Habis itu baru dibersihin. Dan itu cepet banget, bersihnya sekali usap, langsung melotot pemirsa. Dan setelah dibersihin pake air pemirsa, dia tuh ternyata gak lengket, gak nyemek-nyemek gitu pemirsa, jadi tuh enak banget. Dan kemudian, kita mau masuk ke produk yang kedua. Ini adalah kayak sabun pembersihnya, namanya Brightening Gel Cleanser. Dan ini kayak gini pemirsa dari depan, keliatannya tuh, semuanya tuh selalu ada warna kuning-kuningnya gitu. Terus isinya ini adalah 120 mili, harganya Rp137.500, dan sudah tercatat di BP POM. Dan ini produknya dia pemirsa, ini juga sama. Dia ini cocok banget buat orang yang kulitnya sensitif, dan juga kalau orang yang lagi menyusui, dan juga lagi hamidun ya. Ingredients yang terpenting di dalam sabun ini, yaitu adalah White Mulberry Extract, atau antioksidan yang membuat kulit tampak lebih cerah. Terus juga ada, ini apa nih ya? Pitic. Ayam pitic. Ini dibaca apa sih? Pitic Acid? Pitic Acid. Pitic Acid. Ini fungsinya untuk mempercepat siklus regenerasi sel kulit, dan juga ada Mandelic Acid. Fungsinya untuk exfoliate, yang cocok untuk kulit sensitif. Nah, kalau kulit sensitif kan nggak mungkin pakai yang exfoliate, yang terlalu kasar gitu ya. Dan ini dia tuh gentle banget, karena dia itu base-nya kayak sifatnya lebih kayak gel gitu, pemirsa. Jadi kayak tadi tuh, pas gue tes di tangan, itu blebernya tuh kayak ingus. Nah, di packagingnya sendiri, pemirsa nih di bagian bawahnya, mereka juga ngejelasin lagi, bahan-bahan yang nggak ada di dalam sini, kayak sulfate-free, terus ada fragrance-free, terus pH balance, terus juga ada... Eh, balik lagi ya. Sulfate-free. Dan dia ini mengandung Extract Murbae, pemirsa, yang fungsinya bisa mencerahkan kulit. Nah, kalau ibu-ibu yang lagi hamidun, itu kan kadang suka kulitnya tuh kayak bimbang juga gitu ya. Tiba-tiba yang jadinya kusem, atau jadi jarawatan, atau bagaimana. Nah, ini bisa membantu, karena ada kandungan Murbae-nya, dia bisa membantu buat bikin kulit tuh jadi kayak cerah gitu ya. Kayak matahari pagi hari, ayy. Pas tadi gue cobain, pemirsa kayak tadi udah kalian lihat ya, di awal video, dia ini nggak terlalu banyak busa-busa bagaimana gitu ya, karena kan emang basic-nya itu adalah gel. Itu gue rasa ya, karena kan emang dia diperuntukkan untuk segala jenis kulit. Mau itu ibu-ibu hamil dengan kulit kering, atau hamil dengan kulit berminyak, atau hamil dengan kulit yang sensitif, itu bisa pake si produk ini gitu, pemirsa dan aman. Dia, gimana ya? Gue bingung cara ngejelasinnya, karena dia tuh kayak baunya tuh netral aja gitu. Oh, mirip sama, aduh gue lupa deh. Aduh, apa sih? Serum yang kemarin gue cobain itu, serum dari Scarlett. Ada salah satunya tuh, gue lupa yang warna mana, yang warna ungu deh kayaknya. Itu kayaknya rada-rada mirip deh sama wanginya ini. Udah deh, udah video gue udah selesai. Jadi, untuk cewek-cewek, untuk ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi menyusui, I got you girl. Untuk sekarang, gue nge-share yang ini dulu pemirsa, karena ya baru ini dulu sih, yang gue temuin nanti kalau ada lagi, bakal gue share lagi ke kalian. Nah, pendapat gue, mendingan kalau misalnya, kalau kalian masih ragu, bisa kalian tanyain dulu ke dokter kalian, dokter kandungan. Jadi, walaupun ini sudah hashtag bener-bener aman buat ibu-ibu hamil, tapi yang namanya bagi, ya kan? Baiknya untuk dikonsultasikan kembali ke dokter masing-masing, jadi tanyain aja ke dokternya, jangan tanyainya ke gue, jangan. So, ya pemirsa itu dianteng hari ini. Oh, oh by the way, ini lagi ada promo, 50% di Shopee, jadi nanti gue taruh linknya di bawah, cuma sampai, besok pemirsa, cuma sampai tanggal 13, 13 Desember, jadi buruan, karena ini bagus banget, baru pertama kali ini nemuin, yang support untuk ibu-ibu, yang hamil dan juga menyusui. Jangan lupa di cek, nanti linknya di bawah, jangan lupa langsung di cek, oke? So, ya pemirsa itu dianteng hari ini, terima kasih dia nyasihin, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik will notification, ada yang sebelumnya subscribe, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur, pada Allah, Alhamdulillah, Hirabil Alami, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,